AREMA FC YAKIN LOLOS DEGRADASI Pelati AREMA FC Widodo Cahyono Putro percaya diri timnya dapat lolos dari jurang degradasi kompetisi Liga 1 Indonesia yang kini telah berjalan 24 pekan. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Minggu, Widodo melihat AREMA FC masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara kompetisi. Saya lihat masih adalah kesempatan untuk keluar dari zona merah, ungkap mantan pelatih Persita Tangrang tersebut. Widodo lebih dulu mengikat komitmen dengan pemain sebelum bersedia menjadi pelatih baru AREMA FC untuk menjadi modal utama menjalankan misi penyelamatan Singoedan dari zona degradasi. Lalu saya jawab saya kembalikan lagi ke manajemen, coba kembalikan ke pemain apa mau dengan saya, setuju tidak dengan saya, hampir semua pemain menyetujui. Oke saya putuskan mau membantu, saya tidak lihat AREMA begini begitu, terang Widodo. Sosok Pancar Nur, keeper Persis Solo yang akan habis kontrak, opsi ciamik buat AREMA FC. Pancar Nur, keeper Persis Solo yang akan habis kontrak pada tanggal 27 April tahun 2024. Saat ini, Pancar Nur dipinjamkan oleh Persis Solo ke PSIM Yogyakarta. Selama berada di PSIM Yogyakarta, Pancar telah mengikuti sebanyak 11 kali pertandingan dan membukukan sebanyak 6 kali clean sheet. Di musim ini, Pancar mengikuti sejumlah 5 pertandingan dan hanya kebobolan sebanyak 3 gol serta mencatatkan 2 clean sheet. Selama berada di PSIM Yogyakarta, Pancar juga selalu diandalkan sebagai keeper utama. Masa peminjaman Pancar juga akan berakhir di PSIM Yogyakarta. Melalui situasi tersebut memungkinkan baginya tidak terikat pada klub manapun di musim depan jika PSIM Yogyakarta tidak mempertahankannya dan Persis Solo tidak memperpanjang kontraknya. Jika dilihat dari penampilannya, AREMA FC dapat menjadikan Pancar sebagai opsi keeper. Pada laga terakhir AREMA kontra PSIS, klub asal Malang tersebut harus menelan kekalahan dengan skor 1-4. Melalui kekalahan-kekalahan yang terjadi, AREMA FC terancam degradasi karena saat ini berada di posisi ke-16 kelasemen sementara Liga 1 2023-2024. Pancar Nur dapat menjadi opsi yang menarik untuk menggantikan Julian Swazer. Dari 20 pertandingan yang diikuti musim ini, Julian baru mengemas sebanyak 3 clean sheet dari 20 pertandingan. Terlebih, kontrak keeper asal Filipina tersebut juga akan habis akhir musim ini. Menarik untuk dinantikan kemana kiranya Pancar Nur akan melanjutkan perjalanannya di dunia sepak bola.